Yumi! Enak banget! Hai guys, yuk kita cobain restoran Chinese Muslim Authentic di Jakarta. Letaknya ada di seberang Lobby 6 Mall of Indonesia. Ramen Daging Sapi Lanzhou Ramen Lanzhou adalah sajian mie yang dibuat dengan ditarik oleh tangan. Berasal dari kota Lanzhou, Tiongkok. Salah satu kota besar di Cina yang memiliki banyak penduduk Muslim. Dimana penduduk Muslimnya mencapai 1 juta. Mie-nya dihidangkan dengan irisan tipis daging sapi, daun bawang cincang, daun ketumbar, dan chili oil. Mereka membuat mie-nya sendiri lho dan sudah pasti tanpa bahan pengawet. Salah satu ciri khas makanan otentik dari Tiongkok adalah mereka banyak sekali menggunakan rempah-rempah. Oh iya semua menu disini halal ya guys. Yuk kita icip-icip menu-nya. Hai guys kita cobain menu jagoan mereka disini. Itu mie gading sapi. Bukan mie daging sapi tapi mie gading. Nah yang ini tadi belum ready, belum ada. Padahal kepo banget sama si beef dumpling ini. Yuk kita coba ya. Tadi sih udah gue colong-colong coba. Rasanya itu perpaduan antara mie soto dengan mie curry. Jadi kuah-kuahnya tuh rasa rempahnya kuat banget, enak banget. Bismillah kita coba ya. Mie-nya tuh, mie-nya gak putus guys. Panjang. Pulen. Bismillah. Rampahnya kuat banget. Jadi tengah-tengah antara mie soto sama mie curry. Canda seperti itu emang juara ya. Gue cobain dagingnya. Dagingnya itu diiris tipis-tipis. Diiris tipis-tipis. Kalau kurang cecap asin bisa ditambah. Dan si chili oilnya sudah diambil sepuasnya. Tempat tambah nih chili oil nih. Tuh. Enak. Dari banyaknya sate-satean. Yang baru ready sate-sati. Uniknya, tusuk satenya kayak bambu runcing. Pahlawan kita dulu guys. Ya. Bismillah. Gak begitu lembut sih ya. Tapi. Rasanya enak. Cobain nasi gorengnya. Ini adalah nasi goreng sapi. Masih gorengnya wangi khas banget emang masakan Cina tuh pasti wanginya wangi-wangi begini ya. Dan ini halal. enak banget. Enak banget. He 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 he. Nah ini adalah angsio gading sapi. bukan daging, pake gading sapi cobain aku aja ini kuah kaldunya kuah kaldunya rempahnya kuat juga ya ini si daging sapinya diiris-iris di sini dikasih bumbu khas mau cobain ini dulu ah guys hmmm rasanya gurih ada sedikit pedesnya coba kita pake nasi ya enak kesan lagi ya, banyak ya selamat makan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Selamat menikmati ump selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebab penasaran Sub indo by broth3rmax